Bank Indonesia Sumatera Selatan mencatat persentase transaksi online melalui perdagangan elektronik atau e-commerce atau loka pasar di Sumsal semakin berkembang dan kian meningkat selama masa pandemi COVID-19 dan sudah menyentuh angka 2,31 triliun rupiah. Jumlahnya 2,13 triliun dan sebagian besar itu untuk transaksi di pakaian dan juga untuk makanan. Jadi saya rasa ini menunjukkan bahwa budaya literasi di masyarakat sudah mulai tumbuh. Kawanan pelaku curanmor di Palembang Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Jumlah konsumen baru pengguna transaksi digital melejit hingga mencapai 21 juta pada 2022 karena dipengaruhi pandemi COVID-19 dalam tiga tahun terakhir yang memaksa masyarakat mengurangi mobilitas. Hal itu disampaikan langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Erwin Surya Dimaja usai acara bincang digitalisasi di Palembang pada Kamis 9 Juni 2022. Menurutnya pertumbuhan transaksi di loka pasar Somsal yang kian meningkat turut dipengaruhi banyak masyarakat yang membeli produk secara online. Hal itu naik selama masa pandemi COVID-19 dan sudah menyentuh angka 2,31 triliun. Jumlahnya 2,13 triliun dan sebagian besar itu untuk transaksi di pakaian dan juga untuk makanan. Jadi saya rasa ini menunjukkan bahwa budaya literasi di masyarakat sudah mulai tumbuh. Memang masih terkonsentrasi ke beberapa kota besar. Jadi saya rasa budaya literasi ini perlu ditumbuhkan. Dan besok ada forum site event G20. Insya Allah Pak Gubernur akan memberikan insight dan mudah-mudahan di sana juga bisa memberikan motivasi bagi terakselerasinya digitalisasi di Sumatera. Ya, jadikan ada fitur, proses, dan teknologi. Tentu masalah infrastruktur ini jangan sampai dilupakan dan harus menjadi concern baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi untuk mengembangkan digitalisasi emak saya perlu sinergi yang terpadu dari pemerintah pusat yang akan telah di sini kementerian komunikasi dan informatika dan juga dari pemerintah daerah dan seluruh pihak yang saya rasa ini bisa terus mendorong bagaimana digitalisasi ini tidak hanya dianggap sebagai tool saja tapi juga bisa dilihat sebagai tools untuk kebijakan mempercepat akselerasi ekonomi daerah. Kalau menurut Bapak, digitalisasi sekarang di sini sudah berhasil atau belum? Apa kata Lisa terlihat? Kalau kita lihat dari pengembangan elektronifikasi bankasi keuangan daerah STPD ya, STPD. Dari 17 kabupaten-kota itu ada 4 kabupaten-kota yang sudah masuk di dalam kategori digital dan selebihnya di dalam kategori maju. Dan saya rasa ini merupakan salah satu indikator bahwa Sumatera Selatan itu terus bergerak naik untuk menumbuhkan elektronifikasi di daerah baik dari sektor retailnya maupun dari sektor keuangan daerah. Erwin Surya Di Maja juga menambahkan bahwa peningkatan penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM sudah dirasakan sejak tahun lalu seiring dengan meningkatnya transaksi non-tunai di masyarakat. Artinya, dari target nasional sebanyak 14 juta merchant UMKM pada tahun ini, setidaknya Sumsel telah memberikan kontribusi cukup baik. Dari Palemang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Marwah, PBTV mengabarkan.